Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Soal sepatu ajaib Kali ini saya akan mereview satu sepatu yang sangat sulit untuk dijahit Ini sangat menyusahkan Sangat harus kita berpikir Harus memutar otak untuk menjahit sepatu ini Sepatu apakah itu Ini adalah sepatu Ribok Ribok Siktek Ini termasuknya sepatu running Ini masuk dalam kategori sepatu running Ribok Siktek Susahnya itu apa Mari kita simak di meja pengerjaan Kalau kita lihat sekilas Ini seperti sepatu running pada Biasanya ya Sepatu running biasa Tidak ada yang istimewa dari sepatu ini Tapi dia benar-benar sangat menyusahkan Ini sudah saya jahit ya Menyusahkannya itu apa Menyusahkannya itu Dia bentuk midsole-nya Itu gerigi ya Ini midsole ya Ini gerigi seperti ini Untuk bagian belakang seperti ini ya Jadi menjahitnya itu harus mengikuti pola ini Kalau kita tidak mengikuti pola ini Nanti tidak akan kuat ya Ini yang sangat susah dari sepatu ini ya Siktek Dan ini sebenarnya ada outsole-nya ya Di sini ya Ada outsole-nya sampai sini Cuma outsole-nya sudah hilang Dan yang punya mengatakan Ini dijahit saja ya Ini sudah saya jahit ya Ini antara midsole dan upper ya Ini tidak tahu dipakai seperti apa ya Tidak ada outsole-nya Mungkin ya masih oke lah Masih empuk juga Cuma mungkin kurang nyaman saja ya Karena tidak ada midsole-nya Dan yang aneh lagi dari sepatu ini ya Selain Selain bentuknya ini ya Kalian-kalian bisa lihat Bentuknya zigzag seperti ini ya Yang aneh lagi dari sepatu ini adalah Ini ada mangkoknya ya Ini mangkok Kayak bentuk apa ya ini ya Ini di atas midsole ini Ada semacam Plastik ya Plastik lengkung ya Dia melengkung menutupi Upper ya Tapi hanya di bagian tengah saja Mungkin ini adalah penguat ya Dan ini sangat Menusahkan sebenarnya Ketika kita mencoblos Ini dia nanti akan keras ya Tapi kalau kita sudah terbiasa Pasti akan bisa Dan untuk atasnya ini Saya rasa tidak perlu dijahit ya Karena kita sudah jahit dari bagian ini ya Ini sudah Sudah kencang Dan untuk atasnya Hanya perlu dilem saja Untuk yang bagian kuning ini ya Kuning yang plastik ini Ini hanya perlu dilem saja Dan untuk bawahnya Harus tetap dijahit Muter ya Bagaimana Kalau masih ada Otsolnya ya Seumpama kita masih ada Otsolnya Otsolnya saya rasa Cukup dilem saja ya Ini cukup dilem Ini itu pasti kuat Karena otsolnya ini Dia bahannya itu karet ya Otsol yang bawah ini Bahannya karet Ini cukup di Dilem saja Dan untuk yang depan Kalau mau dijahit Tidak apa-apa ya Dijahit di bagian depan Tapi kalau untuk bawah Saya rasa cukup dilem saja Dan untuk Bagian samping ini Kita harus jahit Dan untuk uppernya Karena ini sepatu running Jarang ada gesekan Jarang Buat nendang-nendang Ini ya Masih aman-aman saja ya Masih Kuat-kuat saja Yang biasa running itu Kalahnya di Otsol tambalannya ya Running itu biasanya Kalah di Otsol tambalannya Seperti ini Makanya kalau kita Mau beli sepatu running Saya sarankan yang Midsole sama Otsolnya itu Walaupun sambungan Tapi menyatu ya Jangan terpisah seperti ini Nanti di kemudian hari Atau Dalam jangka kurun Waktu berapa tahun Pasti akan mengelupa Seperti ini Itu adalah antisipasinya ya Ketika kita membeli Kita juga harus pahami dulu Bahan-bahan Dan Konstruksi Atau Pembuatannya Seperti apa ya Dan untuk menjahitnya pun Sebenarnya tidak Susah-susah banget Cuman Yang harus kita punya Adalah kesabaran Dan Ketelatenan ya Karena harus Ini ya Seperti ini Naik Turun Naik Turun Naik Turun Seperti ini ya Harus sesuai Pola ini Dan mungkin itu Yang bisa saya share ya Bisa saya sampaikan Semoga kawan-kawan Yang di luar sana Yang punya sepatu rusak Bisa diperbaiki Dan bisa digunakan kembali Oke ya Saya juga Disini Selalu meng-share Apa yang saya tahu ya Disini juga saya Selalu belajar terus Jadi belajar saya itu Belajar sambil berjalan ya Jadi kalau ada sepatu Yang saya belum pernah Menangani itu Juga saya belajar lagi ya Juga saya Berpikir lagi Berpikir gimana Cara mengerjakannya Tapi karena saya Basic atau dasarnya Sudah ada Jadi Sudah lebih Mudah untuk Menentukan Gimana nanti Cara menjahit Atau cara mengerjakannya Tapi tetap saja Kalau mendapatkan Sepatu-sepatu Atau sandal Atau hal-hal Yang belum pernah Saya kerjakan Pasti saya akan Mengalami sedikit kesulitan Tapi dengan Kita berpikir Kita Lihat-lihat Sepatunya Dan Kita Cari Gimana solusinya Pasti nanti akan ketemu Pasti si sepatu Akan bisa diperbaiki Oke kawan-kawan Saya airi Video ini semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati